Ketika Feng Wuchen pertama kali naik ke dunia kekacauan, kekuatan garis keturunannya tidak begitu kuat. Akan tetapi kini, garis keturunan Dewa Naga milik Feng Wuchen jauh lebih kuat dibandingkan dengan Ras Naga Kekacauan. Perlu diketahui bahwa garis keturunan Ras Naga Kekacauan adalah garis keturunan kuno, salah satu yang teratas di dunia kekacauan. Tetapi garis keturunan yang begitu kuat itu 10 kali lebih kuat dari Feng Wuchen. Bagaimana Patriark Aolong dan yang lain bisa mempercayai hal ini? Bahkan jika Feng Wuchen sepenuhnya menyembunyikan auranya, mereka masih bisa merasakan kekuatan garis keturunan yang mengerikan di tubuh Feng Wuchen. Tetapi yang membingungkan mereka adalah, bagaimana Feng Wuchen meningkatkan kekuatan garis keturunannya. Garis keturunan Dewa Naga milik Feng Wuchen, mungkinkah bisa berevolusi? Naga pemakan jiwa bertanya dengan kaget, Saudara Feng, apa yang terjadi? Bagaimana kamu meningkatkan kekuatan garis keturunan yang begitu mengerikan? Feng Wuchen, kapan garis keturunanmu menjadi jauh lebih kuat daripada Ras Naga Kekacauan kita? Putri Naga leluhur bertanya dengan kaget, menatap Feng Wuchen dengan matanya yang besar dan berair. Meningkatkan kekuatan garis keturunan adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh seluruh Ras Naga Kekacauan. Belum lagi, kekuatan garis keturunan Feng Wuchen tidak hanya meningkat sedikit, tetapi juga sepuluh kali lebih kuat dari kekuatan garis keturunan Ras Naga Kekacauan. Bagaimana Feng Wuchen melakukannya? Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, mungkin itu kebangkitan garis keturunan. Feng Wuchen berkata dengan canggung. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa kekuatan Dewa Primordialnya dapat meningkatkan kekuatan garis keturunannya, bukan? Siapa yang akan percaya jika dia mengatakan hal itu? Kebangkitan garis keturunan. Patriark Aolong tertegun, lalu dia ingat bahwa Feng Wuchen berasal dari Klan Dewa Naga. Dia mengangguk dan berkata, itu mungkin saja. Bagaimanapun, garis keturunan Klan Naga selalu sangat kuat. Pemimpin Klan benar. Tampaknya garis keturunan Dewa Naga lebih kuat daripada Klan Naga Kekacauan. Kalau tidak, saudara Feng tidak akan memperoleh kekuatan jiwa sekuat leluhur kekuatan jiwa. Naga pemakan jiwa mengangguk. Feng Wuchen tersenyum rendah hati, tetua agung terlalu serius, aku hanya beruntung. Bukankah suku naga kekacauan adalah yang terkuat di antara suku naga? Naga dari dunia lain seharusnya tidak memiliki kekuatan garis keturunan yang mengerikan. Mungkin tebakanku salah, tapi dari mana Dewa Naga berasal? Ao Tianlong semakin penasaran. Saudara Feng, apa yang membawamu ke sini hari ini? Pemimpin Klan Aolong bertanya sambil tersenyum. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan berkata, Ketua Klan Aolong, aku berencana untuk kembali ke alam pangu. Terakhir kali, aku berjanji kepada Tuan Muda Ao Tian bahwa aku akan membawanya ke sana. Alam pangu, Feng Wuchen, aku juga ikut. Aku juga akan pergi. Mata gadis naga leluhur langsung berbinar saat dia melompat ke girangan. Besar, Aol Tianlong tertawa gembira dan berkata, Kupikir Saudara Feng sudah melupakannya. Akhirnya, aku bisa pergi ke alam pangu dan melihatnya. Begitu dia selesai berbicara, senyum bahagi Ao Tianlong tiba-tiba menghilang, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Saudara Feng, saya khawatir ini akan agak sulit. Pemimpin klan Aolong mengerutkan kening dan berkata, Tetapi jika kamu ingin meninggalkan dunia kekacauan, kamu harus mendapatkan izin dari kuil kekacauan. Jika tidak, siapapun yang berani pergi tanpa izin akan dihukum berat oleh kuil kekacauan. Kakek, dengan statusmu, tidak bisakah kau pergi ke kuil kekacauan dan berbicara dengan Kaisar Langit Kuno? Gadis naga leluhur berkata dengan cepat. Ao Tianlong menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ada hal lain, dengan status kakek, itu memang mudah. Namun, meninggalkan dunia kekacauan bukanlah suatu pilihan. Kuil kekacauan sangat mementingkan hal itu. Bagaimanapun, dewa surgawi manapun dari dunia kekacauan dapat pergi ke dunia manapun dan menghancurkan dunia itu. Ao Tianlong benar, jika kultifator paling buruk di Chaos World pergi ke dunia lain, dia pasti akan menjadi ahli tingkat atas, yang mampu menghancurkan dunia hanya dengan lambayan tangannya. Sebagai penguasa dunia kekacauan, kuil kekacauan tentu saja tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Oleh karena itu, para penggarap dunia kekacauan, tidak peduli siapa mereka, tidak diizinkan pergi tanpa izin. Begitu ketahuan, mereka akan dihukum berat. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur Chaos. Selama puluhan juta tahun, tidak ada yang berani melanggarnya. Tuan, suku naga Chaos masih belum mengetahui identitas Anda. Saya khawatir hanya naga leluhur Chaos yang tahu. Long Senjian menyampaikan suaranya sambil tersenyum. Patriark Aolong, jangan khawatir. Tetua Agung Kuil Chaos telah menyetujuinya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Apa? Tetua Agung sudah setuju. Patriark Aolong dan yang lainnya menatap Feng Wuchen dengan kaget. Kalau tidak, aku tidak akan datang. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Tuan Muda Aolong, ayo pergi. Zulong menebak dengan kaget, mungkinkah karena kamu orang pertama yang naik ke dunia kekacauan? Itu mungkin saja. Naga pemakan jiwa mengangguk. Saudara Feng, apakah Anda yakin Tetua Agung telah setuju? Aolong bertanya dengan tidak percaya. Bagaimanapun, ini adalah aturan paling ketat di dunia kekacauan. Dia sudah setuju. Aku baru saja datang dari Kuil Chaos. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Feng Wuchen, aku juga ikut. Kata leluhur Naga Maiden dengan penuh semangat. Dia tidak peduli apakah Kuil Chaos setuju atau tidak. Naga leluhur, kau boleh pergi jika kau mau. Namun, kau tidak boleh membuat masalah. Jika tidak, jika Tetua Agung Kuil Chaos menyalahkan kita, kita tidak akan sanggup menanggungnya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Feng Wuchen, apakah aku tipe orang yang suka membuat masalah? Nenek moyang Dragon Maiden memarahi sambil berkacak pinggang sambil menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Kuharap begitu. Ayo pergi. Kita akan pergi ke gerbang kekacauan dulu. Feng Wuchen tersenyum tak berdaya. Setelah sekian lama naik ke Chaos World, Feng Wuchen akhirnya memiliki kesempatan untuk kembali. Tidak perlu disebutkan betapa gembiranya dia. Dia sangat merindukan Ling Xiao Xiao dan Xiao Xiao. Pelindung Suan Liu, bantu aku membuka gerbang kekacauan. Feng Wuchen mengirimkan suaranya dan memerintahkan. Iya, pelindung Suan Liu menyampaikan suaranya dengan hormat. Setelah mereka bertiga pergi, naga pemakan jiwa tiba-tiba bereaksi dan wajah tuannya berubah drastis. Itu tidak benar. Bahkan jika Feng Wuchen adalah orang pertama yang naik ke dunia kekacauan, dengan tingkat kultifasinya, mustahil baginya untuk memasuki kuil kekacauan, apalagi bertemu dengan Kaisar Surgawi Kuno. Mengapa dia mengatakan bahwa dia baru saja datang dari kuil kekacauan? Naga pemakan jiwa tiba-tiba berkata, tanpa status tertentu, mustahil untuk memasuki kuil kekacauan. Belum lagi pertemuannya dengan Kaisar Langit Kuno dan fakta bahwa Kaisar Langit Kuno akan menyetujui kembalinya Feng Wuchen ke dunia pangu. Aolong mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, gerbang kekacauan tidak dijaga. Tanpa izin dari tetua agung, itu akan menjadi bencana. Feng Wuchen berencana untuk menerobos gerbang kekacauan. Bukankah dia sedang mencari kematian? Tidak, aku harus menghentikan mereka sekarang juga. Zulong terkejut. Tidak perlu. Tepat pada saat itu, terdengar suara tua dan agung. Seorang lelaki tua berjubah hitam muncul. Orang ini adalah Chaos Ancestor Dragon, memancarkan aura yang mendominasi dan menakutkan. Salam, leluhur naga. Semua orang di suku naga kekacauan berlutut dengan hormat. Kakek leluhur naga, Aotian dan gadis naga pergi ke gerbang kekacauan bersama Feng Wuchen. Ini akan menjadi bencana, Zulong berkata dengan cemas. Naga leluhur Chaos tersenyum tipis dan berkata, Feng Wuchen adalah tuan muda kuil Chaos, pewaris leluhur Chaos. Tidak ada yang bisa menghentikannya pergi kemanapun di dunia segudang. Apa, tuan muda, pewaris, semua orang di suku naga kekacauan terkejut. 4092. Bagaimana ini mungkin? Aolong terkejut dan berkata dengan suara gemetar, Feng Wuchen adalah tuan muda kuil kekacauan. Dia adalah pewaris leluhur kekacauan. Pewaris leluhur kekacauan, Zulong berkata dengan kaget, bukankah itu berarti dia adalah penguasa masa depan semua dunia? Kami tidak tahu identitasnya. Naga pemakan jiwa dan yang lainnya tercengang. Suan Kinglong dan yang lainnya ketakutan dan kepala mereka berdengung. Leluhur naga Chaos tersenyum tipis dan berkata, Tuan muda juga anggota ras naga, itulah sebabnya dia begitu sopan kepada kita. Baguslah Aolong akan pergi ke dunia pangu, Yinglong seharusnya segera naik. Segel dunia kegelapan telah rusak dan banyak ahli dari dunia kegelapan telah menyusup ke dalam pasukan dunia kekacauan. Tuan muda telah memerintahkan kita untuk diam-diam mengawasi para ahli dunia kegelapan. Begitu mereka bergerak, bunuh mereka. Kuil Chaos dan pasukan di bawah mereka sudah bergerak. Sudah waktunya bagi kita untuk bergerak juga. Tapi ingat, jangan membuat mereka waspada. Chaos Dragon Rache, dengarkan. Para ahli di atas Chaos God Emperor Realm harus segera menuju ke empat wilayah Chaos World. Aolong memerintahkan tanpa ragu-ragu. Siap, para ahli dari Ras Naga Kekacauan menerima perintah itu dan segera bergerak maju. Gerbang Dunia Kekacauan Swan Liu telah membuka Gerbang Dunia Kekacauan dan menunggu kedatangan Feng Wuchen dengan hormat. Wus! Setelah beberapa waktu, Feng Wuchen, Ao Tianlong, dan leluhur putri naga muncul dalam sekejap. Tuan muda, Swan Liu segera membungkuk hormat. Tuan muda, Ao Tianlong dan Ancestral Dragon Maiden menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan seolah-olah mereka tidak bisa bergerak. Swan Liu adalah seorang pelindung kuil Chaos. Jika dia memanggil Feng Wuchen sebagai tuan muda, bukankah itu berarti Feng Wuchen adalah tuan muda kuil Chaos? Melihat ekspresi terkejut Ao Tianlong dan putri naga leluhur, Feng Wuchen tersenyum canggung dan berkata, Maaf, aku tidak memberitahumu. Feng Wuchen, kamu, kamu adalah tuan muda kuil Chaos. Putri naga leluhur bertanya dengan kaget, suaranya bergetar. Ao Tianlong bertanya dengan tak percaya, kalau begitu, bukankah kau penerus leluhur kekacauan primal? Iya, Feng Wuchen mengangguk. Mendesis. Ao Tianlong dan Ancestral Dragon Maiden menarik nafas dalam-dalam. Meskipun Feng Wuchen mengatakannya sendiri, mereka tetap tidak dapat mempercayainya. Dia telah lama mengenal Feng Wuchen, tetapi baru sekarang dia mengetahui identitas Feng Wuchen. Tak pernah dalam mimpi terliar mereka mengira bahwa Feng Wuchen adalah kepala balai muda kuil Chaos, pewaris leluhur Chaos. Ini tidak dapat dipercaya. Ancestral Dragon Maiden berkata dengan heran, kau tidak terlihat seperti itu tidak peduli bagaimana aku melihatmu. Kepala olah muda kuil Chaos setidaknya harus berada di level Chaos Heavenly Venerate, kan? Ayo pergi. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah mereka bertiga memasuki gerbang kekacauan primal, pelindung Suan Liu melambaikan tangannya dan gerbang kekacauan primal menghilang seketika. Ketika Feng Wuchen dan dua orang lainnya muncul kembali, mereka sudah berada di alam pangu. Aura yang familiar dari alam pangu menyerang mereka. Dunia dan langit yang familiar semuanya muncul di depan mata Feng Wuchen. Apakah ini alam pangu? Aotianlong dan gadis naga leluhur memandang sekeliling ke dunia yang tidak dikenal itu. Ya, ini adalah alam pangu. Feng Wuchen tersenyum tipis, aku sudah bisa merasakan banyak aura yang familiar. Feng Wuchen merasakan aura yang familiar dari pangu si, Supreme Yinglong, Supreme Primeval, Supreme Peerless, dan lainnya. Feng Wuchen juga merasakan aura kuat Ling Xiao-Siao, Liu Qingyang, Miao Qingcing, Long Nityan, Santong, dan lainnya. Di samping aura-aura yang familiar ini, ada juga beberapa aura familiar dari para ascender dari dunia abadi kuno. Aura suami, Ling Xiao-Siao tiba-tiba membuka matanya. Dia merasakan aura Feng Wuchen dan sangat yakin. Aura kakak Feng, Liu Qingyang, dan Miao Qingcing berseru serempak. Aura murid, Feng Wuchen. Anak itu kembali. Supreme Peerless, Supreme Primeval, dan seratus Supreme lainnya berseru hampir bersamaan. Mereka semua merasakan aura Feng Wuchen. Itu benar, itu aura Feng Wuchen. Dia menjadi sangat kuat, yang mulia Yinglong tersenyum tipis. Aura Feng Wuchen, anak itu benar-benar kembali. Leluhur Suan Zan juga segera membuka matanya, wajah tuanya dipenuhi dengan keterkejutan. Aku akan menemui muridku. Kalian orang tua, cepatlah. Sang Maha Kuasa tertawa terbahak-bahak dan segera bergegas keluar dari istana. Seratus dewa tertinggi, dewa tertinggi Yinglong, dan yang lainnya semuanya melesat keluar satu demi satu. Feng Wuchen telah kembali. Macan tutul gila adalah orang pertama yang muncul di alun-alun kuil Dewa Naga. Kera iblis bermata tiga tertawa gembira, kultifasi anak ini menjadi semakin mengerikan setelah naik ke alam kekacauan. Aura Supremasi. Supremasi telah kembali. Jian Chou, Qiutian, Long Nityan, dan yang lainnya semuanya melesat keluar satu demi satu. Para Dewa Perang Jiwa Naga pun muncul satu demi satu. Tuan, Kaisar Dukun Kuno, Kaisar Dan Feng, dan yang lainnya tiba-tiba membuka mata mereka. Aura Supremasi Jiwa Naga. Supremasi Jiwa Naga telah kembali ke alam pangu. Itu pasti dia. Aura yang mengerikan. Kultifasi Dragon Soul Supremasi menjadi semakin mengerikan. Paviliun Dewa Kuno, Kuil Alkimia Kuno, Paviliun Ramuan Ilahi, Keluarga Raja Kera Tertinggi, Kuil Kaisar Kuno, dan kekuatan lain di 36 surga di alam pangu semuanya merasakan tiga aura yang menakutkan. Di antara mereka, ada aura yang sangat mereka kenal. Itu adalah aura Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak menyembunyikan auranya, yang berarti dia memberitahu semua orang di alam pangu bahwa Feng Wuchen telah kembali. Meskipun alam pangu tidak memiliki aura kekacauan yang kuat seperti alam keos, namun tidak kalah dengan alam keos. Senang rasanya bisa kembali. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia tidak sabar untuk bertemu Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Ao Tianlong menganggup dan tersenyum tipis. Memang, alam pangu tidak kalah dengan alam keos, tetapi dalam halki spiritual, tidak sebagus alam keos. Perjalanan ini tidak sia-sia. Aku jadi mengenal dunia baru. Kemudian, dia menatap Feng Wuchen dan bertanya sambil tersenyum, Tuan muda, Anda adalah orang pertama yang naik ke alam kekacauan. Anda pasti telah mencapai banyak hal di alam pangu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Saya baru saja membangun kuil naga. Feng Wuchen, aura mereka sangat lemah. Bahkan aura terkuat di alam pangu sangat lemah. Nenek moyang naga cemberut. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ini bukan alam kekacauan. Bahkan jika seorang kultifator dewa surgawi datang ke alam pangu, dia akan merasakan hal yang sama sepertimu. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke kuil naga untuk melihat dewa naga. Dengan itu, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan menghilang bersama Ao Tianlong dan Ancestral Dragon Maiden. Di langit di atas kuil naga, Feng Wuchen dan dua lainnya muncul. Salam, Tuan. Para Dragon Soul Venerable berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Suara mereka yang nyaring menembus langit. Ratusan ribu Dragon Soul Venerable tampak agung. Ao Tianlong dan Ancestral Dragon Maiden tercengang. 4.093 Ini istana dewa naga milik Feng Wuchen. Ada ratusan ribu orang. Ao Tianlong sangat terkejut hingga bola matanya hampir jatuh dari rongganya. Dia berkata dengan tidak percaya, istana dewa naga memiliki ratusan kultifator terbaik di alam pangu. Bahkan kekuatan paling menakutkan di alam caotik tidak memiliki begitu banyak kultifator terbaik. Saudara Feng masih sangat muda, tetapi dia sudah berdiri di puncak alam pangu dan telah membangun kekuatan yang begitu mengerikan. Aku tidak dapat mempercayainya. Feng Wuchen, apakah ini istana dewa naga milikmu? Bahkan para jenius teratas di alam kekacauan tidak memiliki prestasi yang mengerikan seperti itu. Nenek moyang naga tercengang. Dia tidak percaya bahwa ratusan ribu jiwa naga yang mulia didirikan oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum tipis, Ini adalah istana dewa naga milikku. Melihat Long Sihun dan yang lainnya, Feng Wuchen memberi isyarat agar mereka berdiri. Dia menangkupkan tinjunya dan tersenyum, tiga leluhur. Long Sihun mengangguk senang dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Feng bocah, kukira kau tak akan kembali. Long Sitian tertawa gembira. Bagaimana mungkin? Feng Wuchen tersenyum dan berkata, apakah aku, Feng Wuchen, orang seperti itu? Tuan, Jian Chou dan Kiyutian bergegas mendekat dengan gembira. Saudara Feng, akhirnya kau kembali. Lama tak berjumpa, Santong terbang mendekat sambil tersenyum bahagia. Saudara Feng, kultifasimu semakin kuat. Long Xiaoyang tertawa gembira dan langsung meninju dada Feng Wuchen. Jika saudara Long naik ke alam kekacauan, kultifasimu pasti akan meningkat dengan cepat. Feng Wuchen tertawa gembira. Tuan muda, apakah mereka juga naga? Bagaimana mereka bisa memiliki garis keturunan naga, dan bahkan lebih kuat dari kita? Long Mitian bertanya dengan ragu sambil menatap Ao Tianlong dan Ancestral Dragon Maiden. Tuan muda, mereka sangat kuat. Kata Long Kinghun dengan kaget. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Ya, mereka dari alam kekacauan. Ini adalah Tuan muda Ao Tianlong dan ini adalah gadis naga leluhur. Mereka hanya ingin melihat alam pangu. Klan naga dunia kekacauan primal. Long Sihundan yang lainnya terkejut. Salam, Tuan muda Ao Tian. Long Mitian dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka untuk memberi salam. Kami semua dari klan naga, tidak perlu bersikap sopan. Ao Tianlong buru-buru berkata sambil tersenyum. Keterkejutan di hatinya tidak berkurang. Suami, Kakak Feng. Tuan aliansi. Tepat saat Ao Tianlong dan Ancestral Dragon Maiden sama-sama terkejut, serangkaian teriakan kegirangan terdengar dari kehampaan. Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan Miau Qingqing telah tiba. Suami, ekspresi Ao Tianlong dan Zhu Longnu berubah drastis saat mereka melihat ke arah sumber suara. Istri, Feng Wuchen sangat senang. Ling Xiao Xiao melesat dan dengan gembira melemparkan dirinya ke pelukan Feng Wuchen. Air mata kebahagiaan mengalir dari matanya. Suami, Xiao Xiao sangat merindukanmu. Ling Xiao Xiao memeluk Feng Wuchen dengan erat. Suami yang dirindukannya siang dan malam akhirnya kembali. Istriku, aku juga sangat merindukanmu. Setiap kali aku berkultivasi, aku ingin segera kembali untuk menemuimu dan Xiao Xiao kecil. Feng Wuchen terisak-isak. Matanya basah. Miau Qingqing dan Yang Mei, air terharu hingga menitikkan air mata. Kakak Feng sudah menikah. Ao Tianlong dan Ancestral Dragon Maiden menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Desir, desir. Swiss, Swiss. Pada saat ini, sekelompok besar penguasa lainnya muncul dengan aura yang menakutkan. Selamat datang, Tuan. Ratusan ribu penguasa Luosha yang dipimpin oleh Ye Qingyu berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Suara mereka yang nyaring kembali menembus awan. Ao Tianlong dan Ancestral Dragon Maiden terkejut lagi, dan mata mereka melotot. Pencapaian ratusan ribu penguasa di Kuil Naga sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Namun mereka tidak menyangka bahwa prestasi Feng Wuchen tidak hanya sebatas itu. Ratusan ribu orang datang untuk mendaftar. Namun, keterkejutannya belum berakhir. Selamat datang, kakak senior. Salam, guru. Kaisar Dukun Kuno, Kaisar Kilin Surgawi, Kaisar dan Feng, dan yang lainnya datang satu demi satu dan berlutut dengan hormat. Kuil Gudi datang untuk menyambut Dewa Jiwa Naga. Kaisar Tianlong dan Di Wuyun muncul dalam sekejap dan membungku hormat. Kaisar Klan Raja Kera datang untuk memberi hormat kepada penguasa Jiwa Naga. Pemimpin Klan Raja Kera Kaisar dan tiga tetua muncul dalam sekejap dan membungku hormat. Lembah Seribu Bunga hadir untuk menyambut penguasa Jiwa Naga. Paviliun Kekosongan Surgawi hadir untuk menyambut penguasa Jiwa Naga. Ratu Seribu Bunga, Master Paviliun Kekosongan Surgawi, dan para penguasa teratas lainnya datang satu demi satu dan membungku hormat. Hampir semua penguasa dan penguasa alam pangu datang, dan jumlah orang melonjak dengan gila-gilaan. Di langit di atas kuil naga, ada bayangan hitam besar di segala arah. Melihat kelompok demi kelompok penguasa datang, Ao Tianlong dan Ancestral Dragon Maiden tercengang. Kejutan itu berlanjut. Selamat datang, Tuan. Penguasa Jiwa Naga dari seluruh alam pangu telah tiba di kuil naga satu demi satu. Mereka semua berlutut dengan hormat di satu lutut. Jumlah orangnya telah melampaui satu juta. Adegan mengejutkan itu sekali lagi mengejutkan Ao Tianlong dan Ancestral Dragon Maiden. Mereka tidak pernah menyangka bahwa daya tarik Feng Wuchen di alam pangu akan begitu mengerikan. Hanya dengan muncul begitu saja, semua penguasa alam pangu telah datang. Dan ini hanya perwakilan kekuatan besar. Jika Feng Wuchen memberi perintah, orang bisa membayangkan berapa banyak orang akan berkumpul di alam pangu yang luas. Murid yang baik. Feng Wuchen. Dasar bocah nakal, kau akhirnya kembali. Wu Shuang tertinggi, Yuan Shi tertinggi, dan seratus penguasa tertinggi lainnya muncul pada saat yang sama. Kekuatan mereka mengerikan dan penuh dengan penangkalan. Semua orang merasa tak terkalahkan. Salam, guru, senior. Feng Wuchen enggan melepaskan Ling Xiao Xiao. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Supreme Wu Shuang dan yang lainnya. Salam, para senior. Ao Tianlong dan Ancestral Dragon Maiden juga menangkupkan tangan mereka dengan hormat. Tidak buruk, tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Seperti yang diharapkan dari muridku yang baik. Wajah Supreme Wu Shuang penuh dengan kebanggaan. Senyum cerah muncul di wajah tuanya. Feng Wuchen, kultifasimu semakin kuat setelah naik ke alam caotik. Supreme Yuan Shi tertawa gembira. Feng Wuchen tertawa gembira. Sudah lama sekali sejak aku naik ke alam kekacauan. Jika kultifasiku belum meningkat, aku akan mengecewakan kalian semua. Feng Wuda, apa tingkat kultifasimu sekarang? Aku merasa garis keturunanmu telah menjadi jauh lebih kuat. Kaisar monster tertinggi bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku sudah menerobos alam kaisar caotik. Feng Wuchen menjawab dengan hormat. Alam kaisar agung, Supreme Wu Shuang dan yang lainnya terkejut. Kecepatan kultifasi saudara Feng masih sangat aneh. Liu Qingyang dan yang lainnya juga terkejut. Mereka adalah eksistensi teratas di alam pangu. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Status mereka setara dengan dewa tertinggi alam caotik. Ao Tianlong terkejut. Dia bisa melihat bahwa Yuan Shi tertinggi dan yang lainnya memiliki status yang sangat tinggi. Nenek moyang naga juga terkejut. Meskipun kultifasinya seratus kali lebih tinggi dari para penguasa tertinggi, dia masih merasakan tekanan tak terlihat yang sangat besar di depan mereka. Yang paling menakutkan adalah Feng Wuchen. Statusnya di alam pangu sama dengan leluhur caotik di alam caotik. Mungkin bahkan lebih menakutkan. Ao Tianlong terkejut. 4.094 Feng Wuchen, apakah mereka dari ras naga dunia kekacauan? Supreme Yinglong bertanya sambil menatap Ao Tianlong dan Ancestral Dragon Maiden. Dia sudah merasakan garis keturunan naga dari Ao Tianlong dan Ancestral Dragon Maiden. Senior Yinglong benar. Feng Wuchen tersenyum gembira. Istri, tiga leluhur. Tuan, senior pangusi, senior Yuan Shi. Izinkan aku memperkenalkan mereka kepadamu. Mereka berasal dari ras naga dunia kekacauan. Ini Tuan Muda Ao Tianlong dan ini adalah gadis naga leluhur. Jadi mereka berasal dari ras naga di dunia kekacauan. Tidak heran mereka memiliki garis keturunan ras naga dan garis keturunan mereka bahkan lebih kuat. Yang mulia Yuan Shi dan yang lainnya menganggup dengan sopan. Betapapun kuatnya garis keturunan kita, tidak lebih kuat dari garis keturunan saudara Feng. Ao Tianlong menangkupkan tinjunya dengan sopan. Long Sihun tersenyum gembira. Selamat datang di Istana Dewan Naga. Terima kasih, leluhur agung. Ao Tianlong mengucapkan terima kasih dengan sopan. Ling Xiao Xiao tersenyum sopan. Saya Ling Xiao Xiao, istri Feng Wu Chen. Selamat datang di dunia pangu. Senang bertemu denganmu, aku Liu Qingyang. Liu Qingyang menepuk dadanya dengan murah hati. Senang bertemu denganmu. Selamat datang di dunia pangu. Miao Qingqing dan yang lainnya menyapa mereka dengan hangat. Terima kasih. Ao Tianlong dan Ancestral Dragon Maiden mengucapkan terima kasih dengan sopan. Nenek Moyang Naga memandang Ling Xiao Xiao dan berkata dengan rasa iri. Kakak Xiao Xiao, kamu sangat cantik. Kakak-kakak ini juga sangat cantik. Kapan mulut gadis naga leluhur menjadi begitu manis? Feng Wu Chen menatap gadis naga leluhur dengan heran. Ling Xiao Xiao tersenyum gembira, gadis naga juga sangat cantik. Miao Qingqing tersenyum manis, gadis naga, kamu pasti akan lebih cantik dari kami dalam beberapa tahun. Benar-benar, aku sangat cantik. Aku bahkan tidak tahu, gadis naga leluhur sangat gembira. Feng Wu Chen, Ao Tianlong, dan Liu Qing yang semuanya tercengang. Apakah kalian keturunan leluhur naga? Tanya Supreme Yinglong dengan tergesa-gesa. Wajah tuannya dipenuhi kegembiraan. Tepat, Ao Tianlong pun berkata dengan hormat saat menatap Supreme Yinglong, Senior Yinglong, aku pernah mendengar kakek buyutku menyebutmu sebelumnya. Semua ini berkat bimbingan naga leluhur, aku mampu mencapai tingkat kultifasiku saat ini. Penguasa Yinglong tertawa gembira. Ini bukan tempat untuk bicara. Silakan datang ke Aula Utama. Tuan Muda Ao Tian, silakan lewat sini. Tuan, Senior Pangu Si, Senior Yuan Shi, silakan masuk. Feng Wu Chen tersenyum senang. Terima kasih banyak, Saudara Feng. Tuan Muda Ao Tian menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Berikan perintahnya. Siapkan jamuan makan. Long Sihun segera memerintahkan. Melihat ke arah para Master Aula dan Tetua, Feng Wu Chen tersenyum gembira dan berkata, Master Aula dan Tetua, silakan datang ke sini. Mereka yang datang adalah tamu, yang lain boleh tinggal atau pergi. Terima kasih, Dewa Jiwa Naga. Kaisar Tianzong dan yang lainnya mengucapkan terima kasih dengan hormat. Mereka sangat gembira. Jarang sekali Feng Wu Chen mengundang mereka. Ini adalah berkah yang telah mereka kumpulkan selama beberapa generasi. Terima kasih, Penguasa Tertinggi Jiwa Naga. Jutaan orang mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Pemandangan macam apa ini? Itu terlalu mengejutkan. Semua orang sangat gembira dan bersemangat. Meskipun mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki Aula Utama, mereka sangat puas karena bisa tinggal di sana. Mereka akan dapat membanggakannya saat mereka kembali. Untungnya, Aula Utama Istana Dewa Naga cukup besar untuk menampung Eselon atas dari kekuatan utama. Aula Utama dipenuhi oleh para ahli terbaik dari seluruh alam Pangu. Semua orang tersenyum bahagia. Pemandangan seperti itu membuat Aotianlong dan Ancestral Dragon Maiden, yang datang dari alam primal chaos, merasa sedikit gugup. Istri, bagaimana kabarnya Xiao Xiao, ayah, dan ibu? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Ling Xiao Xiao tersenyum gembira dan berkata, suami, ayah, dan ibu akan segera naik pangkat. Xiao Xiao sekarang adalah jenius nomor satu di dunia abadi kuno. Hanya saja dia semakin nakal dan suka membuat masalah di mana-mana. Jika bukan karena Ling Er yang menjaganya, dunia abadi kuno akan tamat. Namun, bakat kultifasinya bahkan lebih mengerikan daripada milik suami. Garis keturunannya yang terbangun lebih kuat daripada milik kita. Oh, garis keturunannya sudah menjadi sangat kuat. Dia masih bisa membangkitkannya. Xiao Xiao benar-benar hebat. Mari kita kembali dan melihatnya nanti. Feng Wu Chen terkejut, tetapi wajahnya penuh dengan cinta seorang ayah. Oke, Xiao Xiao sangat merindukanmu. Ling Xiao Xiao tersenyum gembira dan berkata, Berkat cincin antar ruang, Xiao Xiao kini berusia delapan tahun. Kultifasinya kini adalah kaisar abadi kuno bintang delapan. Apa? Kaisar abadi kuno bintang delapan? Apakah ini lelucon? Dia baru berusia delapan tahun. Feng Wu Chen terkejut. Matanya hampir keluar. Kecepatan kultifasi mengerikan macam apa yang dimiliki Xiao Xiao. Bahkan dengan cincin interspatial dan mutiara ilahi yang menentang surga, itu tidak begitu menakutkan. Melihat ekspresi terkejut Feng Wu Chen, Ling Xiao Xiao tersenyum dan berkata, Itulah sebabnya aku mengatakan bakat Xiao Xiao lebih mengerikan daripada bakat suamiku. Sungguh bakat kultifasi yang mengerikan. Feng Wu Chen menepuk dadanya. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Murid yang baik, ketika aku naik ke alam primal chaos di masa depan, aku akan mengandalkanmu untuk mengajariku cara memurnikan pil alam primal chaos. Supremisi peerless tersenyum gembira. Tuan, dengan rana alkemis dan kondisi mentalmu, pil dari alam kekacauan primal tidak akan menjadi masalah bagimu. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Ini bukan sekadar pernyataan basa-basi. Itu adalah kebenaran. Haha, supremisi peerless tertawa gembira. Supremisi peerless sangat ahli dalam bidang alkimia. Ia juga merupakan salah satu jenius alkemis terbaik di dunia pangu. Saat ia naik ke alam primal chaos di masa depan, ia pasti dapat mengendalikannya dengan mudah. Istana Dewa Naga sudah lama tidak semarak ini. Feng Wu Chen menatap kerumunan dan tersenyum. Suasana hatinya sedang sangat baik. Long Xihun tersenyum gembira dan berkata, semua orang sibuk berkultivasi. Mereka semua ingin naik ke alam kekacauan primal sesegera mungkin. Kakak Feng, kita juga akan naik ke alam kekacauan primal. Pasti tidak akan ada masalah dalam waktu satu tahun. Liu Qing yang tersenyum gembira. Tuan, asal mula purba, Anda seharusnya bisa naik ke atas. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Primeval Origin tersenyum tipis dan berkata, kami berencana untuk naik dalam waktu setengah bulan. Itu hebat. Aku telah membangun Pangu Immortal Manor untukmu di alam primal chaos. Feng Wu Chen tersenyum gembira dan berkata, Senior Profound Truth, ada juga ahli formasi yang sangat kuat di primal chaos realm. Saat ini dia berada di Pangu Immortal Manor. Tepat pada waktunya untuk mempelajari formasi alam kekacauan primal. Supremasi Profound Truth tersenyum gembira. Oh iya, Senior Pangu Si, Master, kenapa Kaisar Timur Supremasi tidak ada di sini? Aku tidak bisa merasakan auranya di ruang dimensi. Feng Wu Chen tiba-tiba bertanya. Kaisar Timur yang agung telah naik tahta. Apakah kamu tidak tahu? Pangu Si bertanya dengan kaget. Supremasi tak tertandingi dan Supremasi Yinglong memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Apa? Kaisar Timur yang agung telah naik tahta. Feng Wu Chen terkejut. Dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berkata, Kalau begitu, Kaisar Timur tertinggi seharusnya berada di alam kekacauan primal. Dia tidak naik melalui gerbang alam kekacauan primal, jadi aku tidak tahu. Saudara Feng, Aku akan segera memerintahkan klan naga untuk mengirim orang mencarinya. Selama dia berada di alam primal chaos, kita pasti akan menemukannya. Ao Tianlong berkata cepat. Terima kasih banyak. Feng Wu Chen berterima kasih. 4095 Setelah Ao Tianlong memberi perintah, suku naga kekacauan segera mengirim orang-orangnya ke berbagai wilayah. Pasukan di bawah suku naga kekacauan juga mengirimkan para ahli mereka. Saya sudah memberi perintah, suku naga sudah mengirim orang untuk mencarinya. Saya yakin akan segera ada kabar. Jangan khawatir. Ao Tianlong tersenyum sopan. Kalau begitu, kita bisa tenang. Pangu Xi dan seratus dewa tertinggi mengangguk. Karena Donghuang tertinggi telah berhasil naik, dia pasti berada di dunia kekacauan. Guru, senior Pangu Xi, Anda harus benar-benar siap untuk kenaikan Anda. Kesengsaraan petir sangatlah kuat. Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, Istriku, King Yang, hal yang sama juga berlaku untukmu. Tanpa kekuatan yang cukup, kamu tidak akan bisa melewati kesengsaraan dengan mudah. Jangan khawatir, kami sudah mempersiapkan diri selama setengah tahun. Tidak akan ada masalah. Supreme Wu Shuang tersenyum tipis, penuh percaya diri. Pangu Xi tersenyum tipis, karena Donghuang tertinggi telah berhasil naik, kita tidak akan lebih lemah darinya. Kau benar, suamiku. Kami akan berhati-hati. Ling Xiao Xiao mengangguk. Liu Qing Yang melengkungkan bibirnya, kakak Feng, kenaikanmu seperti sebuah permainan. Tubuh fisikku lebih kuat, jadi pertahananku secara alami berbeda. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Ia menata para kultifator dari berbagai kekuatan dan berkata, Senior, hal yang sama berlaku untuk kalian semua. Jika kalian benar-benar ingin naik pangkat, kalian harus benar-benar siap. Bencana petir di dunia kekacauan bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Terima kasih, jiwa naga berdaulat. Kami akan mengingat ini. Kaisar Agung Tianzong dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka dengan hormat. Feng Wu Chen memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati mereka. Aku bisa merasakan bahwa kekuatan utama dari domain pangu ada di sini. Ini jelas tidak terkait dengan kekuatan Feng Wu Chen. Bagaimana Feng Wu Chen melakukannya? Ao Tianlong bahkan lebih terkejut. Tidak perlu menyebutkan generasi muda, tetapi banyak praktisi kuat dari generasi tua yang sangat menghormati Feng Wu Chen dari lubuk hati mereka. Tuan jiwa naga, seratus dewa tertinggi, saya harap kalian semua dapat memberi kami beberapa petunjuk dalam kultivasi kami sehingga kami dapat meningkatkan kultivasi kami, salah satu pakar teratas berkata dengan hormat. Saya mohon kepada dewa jiwa naga dan seratus dewa tertinggi untuk membimbing kami dalam kultivasi kami. Para petinggi dari berbagai kekuatan besar semuanya berbicara dengan penuh hormat. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jadi dia harus memanfaatkannya. Jika Anda tidak keberatan, saya dengan senang hati. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Penghinaan. Sungguh lelucon. Jenius super pertama dari alam pangu yang naik ke alam keos adalah Master Jiwa Naga. Siapa yang berani meremehkannya? Karena Feng Wu Chen langsung setuju, mereka pun mulai membakar dupa. Terima kasih, dewa jiwa naga. Para ahli dari berbagai kekuatan besar sangat gembira dan penuh harap. Jarang sekali para ahli dari berbagai kekuatan besar di alam pangu berkumpul bersama. Feng Wu Chen dengan sabar membimbing mereka. Ditambah lagi, pengalaman kultifasi yang melimpah dari seratus ahli tertinggi sangat membantu para ahli dari berbagai kekuatan besar yang hadir. Untuk pengalaman kultifasi, biarlah seratus ahli tertinggi menjelaskannya kepadamu. Mereka lebih berkualitas daripada aku. Aku hanya bisa membimbingmu dalam kultifasimu, termasuk para alkemis. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Ola itu langsung sunyi. Semua orang memandang Feng Wu Chen dengan ekspresi yang luar biasa gembira. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Senior, tingkat kultifasi kalian, termasuk alkemis, telah mencapai titik jenuh atau tidak dapat ditingkatkan. Kalian belum mampu menembus level tersebut selama bertahun-tahun, puluhan tahun, atau bahkan puluhan tahun. Para pakar dari pasukan utama semuanya menganggup dengan berat. Kemudian, semua orang mendengarkan arahan Feng Wu Chen dengan penuh perhatian. Mereka ingin mengingat setiap kata yang diucapkan Feng Wu Chen. Pengalaman kultifasi seratus pakar tertinggi lebih penting, jadi mereka berusaha semaksimal mungkin mengingatnya. Bahkan Kaisar Besar Tianzong dan Kaisar Besar Penyihir Kuno berusaha sekuat tenaga untuk mengingatnya. Empat jam berlalu dalam sekejap mata. Di bawah bimbingan dan penjelasan sabar dari Feng Wu Chen dan seratus ahli tertinggi, para ahli dari berbagai kekuatan utama memperoleh banyak manfaat. Mereka semua merasa tercerahkan. Seperti kata pepatah, mendengarkan kata-kata orang bijak lebih baik daripada membaca buku selama sepuluh tahun. Terima kasih, Dewa Jiwanaga dan seratus pakar tertinggi atas bimbinganmu. Para ahli dari pasukan utama mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan penuh hormat. Mata mereka dipenuhi dengan gairah. Rasa hormat mereka terhadap Feng Wu Chen telah meningkat menjadi pemujaan. Terima kasih, Dewa Jiwanaga dan seratus ahli tertinggi karena telah memecahkan masalah yang telah mengganggu patua selama bertahun-tahun. Sekarang, patua telah sepenuhnya memahaminya. Di Wuyun mengucapkan terima kasih kepada mereka dengan hormat. Akhirnya aku berhasil mencapai Kaisar Agung sepuluh penjuru. Terima kasih, Dewa Jiwanaga dan seratus ahli tertinggi. Kaisar Agung sepuluh penjuru menangkupkan tinjunya dengan hormat dan membungkuk. Masalah yang telah mengganggu mereka selama bertahun-tahun telah terpecahkan. Hambatan yang telah berlangsung selama puluhan tahun telah teratasi, dan beberapa bahkan berhasil menembusnya secara langsung. Perasaan gembira itu sungguh luar biasa. Wawasan kultifasi tidak terduga. Seratus ahli tertinggi memang tidak sederhana. Kondisi mental mereka telah mencapai alam Dewa berdaulat. Di bidang kultifasi, Feng Wu Chen memiliki wawasan dan pemahamannya sendiri yang unik. Kondisi mental yang begitu kuat, belum lagi aku, bahkan para jenius teratas di dunia kekacauan mungkin tidak dapat memahaminya. Ao Tianlong terkejut. Sekalipun Ao Tianlong sudah menjadi seorang kaisar Dewa Chaotik, setelah mendengarkan pengalaman kultifasi dan pengalaman Feng Wu Chen serta seratus seniman bela diri terhormat, dia merasa seakan-akan telah tercerahkan dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Aku merasa Feng Wu Chen sangat kuat. Banyak sekali orang yang sangat menghormatinya. Selain itu, dari apa yang dia katakan tadi, sepertinya aku juga telah memahami sesuatu. Aku merasa seperti akan segera mencapai terobosan. Putri naga leluhur berpikir dalam hati saat matanya yang indah menatap Feng Wu Chen. Leluhur putri naga akhirnya menyaksikan betapa mengerikannya Feng Wu Chen hari ini. Tidak mengherankan jika Feng Wu Chen dipilih oleh leluhur Chaotik. Dia adalah seorang jenius yang benar-benar menakutkan. Setelah mendapat arahan, para ahli dari berbagai kekuatan bergegas pergi. Mereka semua ingin kembali dan berkultivasi. Panen hari ini pasti akan meningkatkan hasil budidaya mereka lebih baik lagi. Wawasan unik saudara Feng di bidang kultivasi benar-benar mengagumkan. Wawasan itu bahkan telah meningkatkan kondisi mental saya. Perjalanan ke dunia pangu ini sangat berharga. Ao Tianlong mengepalkan tangannya dan berkata dengan rasa terima kasih. Saudara Feng, prestasimu di dunia pangu benar-benar telah membuka mataku. Kemuliaan dan kekuatan kuil naga lebih luar biasa daripada suku naga di dunia kekacauan. Sejujurnya, jika itu aku, aku tidak akan mampu melakukannya. Tuan Mudao Tian, Anda bercanda. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, kekuatan kuil naga bergantung pada persatuan dan kepercayaan pada saudara dan teman. Sangat jarang bagimu untuk datang ke dunia pangu. Tinggallah selama beberapa hari lagi. Ada 36 tingkat surga di dunia pangu. Itu akan sangat membantu kultivasimu karena peluang seringkali ditemukan pada saat itu. Saudaraku, Feng Wu Chen benar. Mari kita bermain selama beberapa hari lagi sebelum kembali. Leluhur putri naga sangat gembira. Dia penuh dengan semangat penjelajah ketika datang ke dunia yang tidak dikenalnya. Setelah itu, Feng Wu Chen meminta Jian Chou untuk membawa Ao Tianlong dan putri naga leluhur berkeliling dunia pangu. Dia, Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang dan yang lainnya pergi ke dunia abadi kuno. Kultivasi Kaisar Abadi Kuno Bintang 8 Gadis kecil ini luar biasa. Feng Wu Chen tersenyum gembira dan tidak sabar untuk melihat putrinya. 4096 Dunia Abadi Kuno Di depan Istana Abadi Kuno, penguasa abadi kuno menatap langit dengan ekspresi aneh. Di atas Istana Mega itu, dua pasukan saling berhadapan. Aura yang kuat memenuhi udara. Ada banyak ahli dengan pelindung Tianhen sebagai pemimpinnya. Semuanya tampak ganas dan haus darah. Ini adalah formasi terkuat dari Istana Abadi Kuno. Semuanya, dengarkan. Anda hanya bisa menang. Anda tidak bisa kalah. Kalau tidak, pelindung ini akan mematahkan kakimu. Pelindung Tianhen meraung dengan kekuatan tak terbatas. Dimengerti, semua orang berteriak dengan agresif, memancarkan aura yang dapat menembus langit dan bumi. Pada saat yang sama, penguasa jiwa naga, raksasa berdaulat, semua kekuatan utama, dengarkan. Berikan semua kemampuanmu. Panglima jiwa naga meraung, auranya melonjak. Formasi ini dibentuk oleh penguasa jiwa naga, penguasa raksasa, dan para ahli dari pasukan utama di bawah Istana Naga Ilahi. Itu adalah formasi yang mengerikan. Ya, semua orang bersorak. Aura mengerikan mereka menekan Istana Abadi Kuno. Aura pembunuh yang mengerikan menyapu seperti badai. Siapapun yang melihat ini akan ketakutan setengah mati. Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa Istana Abadi Kuno akan berperang dengan Istana Naga Ilahi. Formasi kedua belah pihak sangat mengerikan. Aura mereka sangat kuat. Perang bisa pecah kapan saja. Namun, kedua belah pihak telah melepaskan aura terkuat mereka. Namun, mereka tidak memulai perang. Semua orang tetap di tempat mereka. Tak seorang pun berbicara sepatah katapun. Mereka harus mempertahankan aura ganas dan aura pembunuh mereka. Tuan kecil, apa kabar? Bisakah kita mulai? Komandan jiwa naga menoleh dan menatap seorang gadis berusia delapan tahun. Dia bertanya dengan hormat seolah-olah dia takut gadis itu tidak akan puas. Pelindung Tianhen dan para ahli Istana Abadi Kuno semuanya memandang gadis berusia delapan tahun itu. Gadis berusia delapan tahun itu tak lain adalah Xiao Xiao Feng. Xiao Xiao Feng akan membawa penguasa jiwa naga dan penguasa raksasa untuk menghancurkan Istana Abadi Kuno. Xiao Xiao Feng, kali ini tidak akan semudah itu. Bing Wu terkekeh. Selain kepala istana dan tetua, semua ahli Istana Abadi Kuno telah pindah. Aku pasti menang. Xiao Xiao Feng tersenyum gembira. Kita bisa mulai sekarang. Panglima jiwa naga segera meraung, serang. Yang mulia jiwa naga, yang mulia raksasa, dan para pembangkit tenaga listrik di bawah kuil dewa naga semuanya melepaskan kekuatan mengerikan mereka dan melesat maju dengan kecepatan penuh. Pelindung Tianhen, Anda pasti akan kalah. Jika aku menangkapmu, kau akan sial. Xiao Xiao Feng tersenyum percaya diri. Pelindung Tianhen menelan ludah karena terkejut. Keringat dingin keluar dari tubuhnya dan wajahnya berubah menjadi hijau. Dia berteriak panik, waktu kalian hanya 15 menit. Jika kita dapat bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, kita akan menang. Kalian semua sebaiknya bersembunyi dengan baik untuk pelindung ini. Lakukan dengan cepat. Hentikan mereka. Dengan sebuah teriakan, pelindung Tianhen menghilang tanpa jejak. Para ahli Istana Abadi Kuno meraung dan berhamburan dengan panik. Dalam sekejap mata, kedua pasukan itu menjadi kacau balau. Satu pihak ingin menyerbu masuk, sementara pihak lain ingin menghalangi. Kemudian, mereka semua terhimpit bersama. Ada puluhan ribu orang, dan mereka semua membicarakan berbagai hal. Itu kacau balau, dan tidak ada yang saling mengenal. Konfrontasi antara pasukan dua kekuatan besar itu hanya untuk mempermainkan Xiao Xiao. Serang dengan sekuat tenaga. Kiri. Serang dari kiri. Hentikan mereka. Hai, siapa yang menendang adik laki-lakiku? Hidungku berdarah. Siapa yang jarinya ada di hidungku? Melepaskan. Lepaskan. Jangan arahkan celanamu ke wajahku. Baunya busuk sekali. Siapa itu? Singkirkan. Siapa yang melepas celanaku? Kembalikan. Suasana menjadi sangat kacau. Mereka hanya bisa menggunakan kekuatan dan akal sehat mereka. Mereka tidak bisa menggunakan kekuatan atau teknik apapun. Begitu mereka mulai bertarung, keadaan menjadi seperti ini. Pelindung Tianhen. Sebaiknya kau bersembunyi dengan baik. Aku akan bergerak. Xiao Xiao Feng tidak sabar dan berkata sambil tersenyum. Pelindung Tianhan meraung, pelindung ini akan bersembunyi dengan baik. Datang. Kakak Ling Er. Saudari Bing Wu. Suster King Luan. Ayo kita bergerak. Xiao Xiao Feng menyerbu dengan gembira. Dalam sekejap mata, dia kehilangan kesempatan untuk menang. Kecepatannya sangat mengerikan. Hai. Ling Er mendesah tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Banyak sekali pria yang berdesahkan. Bagaimana kita bisa masuk? Aku tidak akan pergi. Wei King Luan tersenyum tak berdaya. Jun Er menggelengkan kepalanya dengan wajah merah. Aku juga tidak akan pergi. Bing Wu tersenyum pahit dan berkata tanpa daya. Lupakan saja. Ling Er, pergilah. Lucu sekali. Dua wanita cantik berdesahkan dengan puluhan ribu pria. Bagaimana mungkin? Pelindung Tianhen yang bersembunyi di antara puluhan ribu orang meraung cemas. Dia ada di sini. Blokir dia. Jangan biarkan dia masuk. Xiao Xiao Feng tiba dalam sekejap mata. Namun, ada terlalu banyak orang dan mereka berdesahkan. Dia tidak bisa masuk sama sekali. Tidak peduli dari arah mana dia datang. Semuanya sama saja. Xiao Xiao Feng terus menghindar. Namun, pihak Dragon Soul tidak berhasil membuka jalan. Dia tidak bisa masuk sama sekali. Kemanapun Xiao Xiao Feng pergi, para ahli istana abadi kuno akan dipenuhi kepanikan. Kemanapun Xiao Xiao Feng pergi, halangi dia. Pokoknya, jangan biarkan dia masuk. Pelindung Tianhen berteriak panik. Tuan kecil. Cepat serang dari atas. Teriak Panglima Jiwa Naga. Cepat tutup bagian atasnya. Pelindung Tianhen berteriak cemas. Linger tersenyum pahit. Xiao Xiao Feng, ada begitu banyak orang. Bagaimana kita bisa masuk? Saya tidak dapat menolong Anda. Linger adalah putri Tian Ming. Sekarang setelah dia dewasa, bagaimana mungkin seorang wanita muda langsing seperti dia memiliki muka untuk menyerang. Pelindung Tianhen. Kau pasti kalah. Xiao Xiao Feng tersenyum senang. Tak lama kemudian, tubuh kecilnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, Xiao Xiao Feng sudah menggendong seseorang keluar. Aku berhasil menangkap satu. Wajah Feng Xiao Xiao dipenuhi dengan rasa bangga. Xiao Xiao Feng, kamu curang. Bukankah kau bilang kau tidak bisa menggunakan teknik gerakanmu? Pelindung Tianhen meraung kesal. Aku memang mengatakan bahwa aku tidak dapat menggunakan kekuatan dan identitasku. Namun, aku tidak mengatakan bahwa aku tidak dapat menggunakannya. Kalianlah yang tidak dapat menggunakannya. Xiao Xiao Feng tersenyum gembira. Apa? Pelindung Tianhen hampir pingsan karena marah. Penguasa abadi kuno dan ketiga tetua menggelengkan kepala tak berdaya. Kedua. Ketiga. Keempat. Petik dua titik 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 petik dua. Dalam beberapa kedipan mata, Xiao Xiao Feng telah berhasil menangkap sembilan orang. Hanya pelindung Tianhen yang tersisa. Pelindung Tianhen, ini baru permulaan dan kau sudah akan kalah. Xiao Xiao Feng tersenyum gembira dengan ekspresi nakal di wajahnya. Huff. Temukan pelindung ini terlebih dahulu. Pelindung Tianhen tidak mau mengakui kekalahan. Di antara puluhan ribu orang, sosok pelindung Tianhen tidak terlihat. Wuss. 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 Apa yang mereka lakukan? Mengapa istana abadi kuno bekerja sama dengan jiwa naga? Feng Wuchen bertanya dengan heran. Melihat puluhan ribu orang berkumpul bersama, dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bukankah itu karena putrimu? Ling Xiao Xiao berkata tanpa daya. Feng Wuchen sudah melihat Xiao Xiao Feng, tetapi Xiao Xiao Feng sedang asyik bermain dan tidak menyadari kehadiran Feng Wuchen dan Ling Xiao Feng. Di sisi lain, ketika penguasa abadi kuno dan ketiga tetua melihat Feng Wuchen, mereka membuka mata lebar-lebar karena terkejut. Penguasa jiwa naga. Seru penguasa abadi kuno dan ketiga tetua pada saat yang sama. 4097. Yang terhormat Tuan. Wei Qing Luan, Bing Wu, dan Juner juga segera merasakannya dan mendonga dengan kaget. Paman Feng. Astaga. Paman Feng sudah kembali. Ling, R langsung berteriak kegirangan. Dia sangat terkejut. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan Liu Qing yang telah tiba di depan Ling, R dan Bing Wu. Paman Feng, itu benar-benar kamu. Ling, R sangat gembira. Tentu saja aku. Feng Wuchen menatap Ling Er yang gembira dan berkata dengan gembira, lama tidak berjumpa. Ling Er sudah tumbuh besar. Yang mulia, Wei Qing Luan, Bing Wu, dan Juner membungkuh hormat. Pada saat yang sama, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum tipis, kultifasimu telah meningkat pesat. Benar? Apa yang mereka lakukan? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat puluhan ribu ahli itu. Bing Wu tersenyum pahit dan berkata, Huh, Xiao Xiao sedang bermain tangkap bola. Permainan tangkap. Mata Liu Qing yang membelalak dan berkata dengan bingung, kedua faksi mengumpulkan begitu banyak ahli hanya untuk bermain tangkap-tangkap. Gadis kecil ini benar-benar tahu cara bermain. Xiao Xiao keterlaluan. Bagaimana dia bisa membuang-buang waktu kultifasi orang lain? Aku sudah bilang padanya untuk tidak membuat masalah, tapi dia tidak mau mendengarkan. Sekarang dia malah membuat masalah di istana abadi kuno. Ling Xiao Xiao marah ketika mendengar ini. Feng Wuchen juga tercengang setelah mendengar ini. Paman Feng, kultifasi Xiao Xiao jauh lebih kuat dariku. Dulu aku masih bisa mengendalikannya, tapi sekarang aku tidak bisa mengendalikannya. Ling, er tersenyum pahit. Pelindung Tianhen sedang dalam masalah. Dia harus dihukum setelah kalah sekali. Dalam setengah bulan terakhir, entah sudah berapa kali dia kalah. Tuan yang terhormat, Anda harus menjaga pelindung Tianhen dengan baik. Jun, er berkata sambil tersenyum simpatik. Wajah Feng Wuchen dipenuhi rasa malu. Wei Qingluan melanjutkan, Tuanku, yang paling menyedihkan adalah berbagai klan di wilayah binatang abadi. Ketika mereka melihat tuan kecil, mereka sangat takut hingga bersembunyi. Lima klan utama telah dikacaukan olehnya. Bukankah Xiao Xiao Feng terlalu nakal? Rasanya dia lebih suka menimbulkan masalah daripada putri naga leluhur. Suamiku, garis keturunan Xiao Xiao telah bangkit untuk kedua kalinya. Itulah sebabnya basis kultifasinya meningkat begitu cepat. Selain itu, tidak ada kekuatan di dunia abadi kuno yang dapat melakukan apapun padanya. Lanjut Ling Xiao Xiao. Xiao Xiao benar-benar hebat, seperti yang diharapkan dari putriku, Feng Wuchen. Tapi itu memang keterlaluan. Feng Wuchen menganggup dan menatap Xiao Xiao, yang sedang bermain dengan gembira, dengan mata penuh kasih sayang. Namun, Feng Wuchen tahu bahwa dia sama sekali tidak boleh memanjakan Xiao Xiao. Kalau tidak, dia mungkin akan menimbulkan masalah besar di masa mendatang. Penguasa jiwa naga, kau benar-benar telah kembali. Pada saat ini, sang dewa kuno yang terkejut dan ketiga tetua pun tiba. Yang mulia abadi kuno, tiga tetua, lama tidak berjumpa. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dengan sopan dan tersenyum, sudah beberapa tahun berlalu dan yang mulia dewa kuno masih belum mau naik pangkat. Yang mulia abadi kuno tersenyum gembira, yang mulia abadi ini berencana untuk segera naik tahta. Haha, pelindung Tianhen, ketahuan, apakah kau pikir aku tidak akan bisa menemukanmu jika kau bersembunyi di dalam harta karun? Tawa bahagia Xiao Xiao Feng terdengar. Pada saat ini, pelindung Tianhen terperangkap oleh kekuatan garis keturunan yang mengerikan. Meskipun pelindung Tianhen telah menerobos ke alam abadi kuno, dia masih tidak dapat menembus kekuatan garis keturunan Xiao Xiao. Wajah pelindung Tianhen dipenuhi ketakutan, Nona kecil, tolong lepaskan aku kali ini. Pelindung ini mengaku kalah, oke. Sudah berakhir, pelindung Tianhen juga telah tertangkap. Para ahli dari istana abadi kuno langsung panik dan tubuh mereka mulai gemetar. Puluhan ribu pakar yang saling dorong berhenti pada saat ini. Itu tidak akan berhasil. Jika kamu kalah, kamu harus dihukum. Kali ini, kau akan dihukum karena membawaku ke tempat yang menyenangkan. Xiao Xiao Feng mengangkat kepalanya dengan bangga. Xiao Xiao Feng, jangan bersikap kasar. Pada saat ini, Feng Wuchen akhirnya berbicara dengan suara tegas. Mendengar suara Feng Wuchen yang familiar, Xiao Xiao Feng, pelindung Tianhen, dan yang lainnya semuanya tercengang sebelum mereka melihat ke arah sumber suara. Ayah, saat dia melihat Feng Wuchen, Xiao Xiao Feng sangat gembira dan bergegas menghampiri dengan penuh semangat. Berdaulat, penguasa Jiwa Naga, penguasa Luosya, dan para ahli dari Istana Naga Ilahi segera berlutut dengan satu kaki. Mereka semua sangat bersemangat. Sang penguasa Jiwa Naga benar-benar telah kembali ke dunia abadi kuno. Tuan Feng, pelindung Tianhen seakan melihat sedotan penyelamat saat ia segera berteriak dengan wajah menangis, Tuan Feng, selamatkan aku. Melihat penampilan pelindung Tianhen yang menyedihkan, Bing Wu, Jun Er, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menutup mulut dan tertawa. Pelindung Tianhen berteriak di depan begitu banyak orang. Orang bisa membayangkan betapa buruknya dia dipermainkan selama periode waktu ini. Ayah, kamu kembali. Xiao Xiao Feng sangat merindukanmu. Xiao Xiao Feng melemparkan dirinya ke pelukan Feng Wuchen. Dia memeluk Feng Wuchen rat-rat seolah-olah dia takut jika dia melepaskannya, Feng Wuchen akan menghilang. Pada saat ini, Xiao Xiao Feng sangat gembira. Semenjak Xiao Xiao Feng naik ke dunia abadi kuno, dia paling banyak mendengar tentang Feng Wuchen. Xiao Xiao Feng selalu tahu bahwa Feng Wuchen adalah eksistensi terkuat di dunia abadi kuno. Dia adalah legenda di dunia abadi kuno dan pahlawan yang maha kuasa di hatinya. Oleh karena itu, dia tentu saja sangat gembira melihat Feng Wuchen. Namun setelah bahagia sesaat, tibalah waktunya menangis. Xiao Xiao Feng, apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah ibu mengajarkanmu untuk menghormati orang yang lebih tua dan senior? Bukankah aku sudah mengajarkanmu untuk bersikap sopan? Lihat apa yang telah anda lakukan sekarang? Apakah ini cara ibu mengajarimu? Kamu makin nakal saja. Tegur Ling Xiao Xiao. Xiao Xiao Feng mencibirkan bibirnya dengan ekspresi bersalah. Air matanya berkilauan saat dia membenamkan kepalanya dalam pelukan Feng Wuchen. Dia tampak seperti hendak menangis tetapi dia menahannya. Melihat ini, hati seseorang langsung melunak. Ling Xiao Xiao Feng Wuchen ingin memarahinya lebih lanjut tetapi dihentikan oleh Feng Wuchen. Meskipun Ling Xiao Xiao Feng Wuchen memarahinya, hatinya tidak senang. Bagaimanapun, Feng Wuchen adalah putri kesayangannya. Xiao Xiao Feng Wuchen, apa yang kamu lakukan tidak benar. Liu Qing yang tersenyum, anak-anak harus sopan. Kalian harus menghormati orang yang lebih tua dan senior. Kalau tidak, orang-orang akan menertawakan ayah kalian. Jangan lupa bahwa ayah kalian adalah yang terkuat di dunia abadi kuno. Apakah orang lain akan menertawakan ayah? Xiao Xiao Feng bertanya dengan nada terisak. Tentu saja. Feng Wuchen tersenyum lembut, ayah adalah yang terkuat di dunia abadi kuno, tetapi anak kesayangan ayah membuat masalah di mana-mana. Orang lain akan menertawakan ayah karena tidak mendidik putrinya dengan baik dan menghasilkan anak yang buruk. Jika Xiao Xiao Feng Wuchen adalah anak yang buruk dan tidak patuh, ayah tidak menginginkanmu. Xiao 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 Feng Wuchen, jangan tinggalkan ayah. Xiao Xiao Feng Wuchen pasti akan patuh. Xiao Xiao Feng Wuchen menangis dan menggelengkan kepalanya. Saat air matanya jatuh, dia memeluk Feng Wuchen dengan erat dan menolak untuk melepaskannya. Feng Wuchen Feng Wuchen tersenyum tipis, begitulah adanya. Anak baik, semua orang menyukainya. Kamu tidak boleh membuat masalah di masa mendatang. Kamu harus sopan dan menghormati orang yang lebih tua dan senior. Cepatlah minta maaf kepada ibumu. Ibu, maafkan aku. Xiao Xiao Feng Wuchen pasti akan mendengarkan ibu di masa depan. Kata Xiao Xiao Feng Wuchen dengan nada kekanak-kanakan. 4098 Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada kakek penguasa langit kuno dan yang lainnya? Wajah Ling Xiao Xiao masih dingin. Maafkan saya, kakek penguasa langit kuno, pelindung Tianhen, dan para senior lainnya. Xiao Xiao membungkuh dan meminta maaf. Pelindung Tianhen dan para ahli lainnya dari Balai Surgawi Kuno juga membungkuh ke arah Xiao Xiao. Xiao Xiao membungkuh dan meminta maaf tentu saja merupakan hal pertama bagi pelindung Tianhen dan yang lainnya. Untungnya, Feng Wuchen telah kembali. Kalau tidak, siapa yang tahu betapa buruknya keadaan mereka? Kemarilah, peluk ibu. Nada bicara Ling Xiao Xiao melembut saat dia memberi instruksi. Kamu harus patuh di masa depan, oke? Jangan menimbulkan masalah lagi. Xiao Xiao mengerti. Xiao Xiao menganggupkan kepalanya dengan patuh. Penguasa langit kuno, tiga tetua, maaf atas masalah ini. Ini adalah kedua kalinya gadis ini membangkitkan kekuatan garis keturunannya. Ayahku dan yang lainnya belum naik tahta jadi tidak ada yang bisa mengendalikannya. Feng Wuchen tersenyum meminta maaf. Penguasa langit kuno tersenyum gembira, Xiao Xiao hanya suka bermain-main. Dia tidak membuat masalah. Penguasa langit kuno, kami akan kembali dulu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ia kemudian memberi isyarat kepada Jiwa Naga dan penguasa Luosya untuk pergi. Penguasa Jiwa Naga, jaga diri baik-baik. Penguasa surgawi kuno tersenyum sopan. Guru, wajar saja kalau anak-anak suka bermain. Zhang Junlan tersenyum penuh hormat, Xiao Xiao sudah berada di usia yang mana dia suka bermain. Tanpa anak-anak untuk diajak bermain, dia pasti sangat bosan. Saya belum pernah melihat anak yang tidak suka bermain. Semakin mereka bermain, semakin pintar mereka. Liu Qingyang melambaikan tangannya. Ayo pergi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Setelah Feng Wuchen dan yang lainnya pergi, pelindung Tianhen menghela nafas lega. Saya harap Tuan Feng dapat mengajari Xiao Xiao dengan baik. Jika tidak, dunia surgawi kuno akan tamat. Di seluruh dunia surgawi kuno, tidak ada yang dapat melakukan apapun terhadap iblis kecil ini. Pelindung Tianhen berpikir dalam hatinya. Ia dipenuhi rasa takut. Pelindung Tianhen benar-benar takut diganggu. Baiklah, kembalilah dan berkultivasi. Penguasa surgawi kuno ini juga sedang bersiap untuk naik pangkat. Penguasa surgawi kuno tersenyum tipis. Suamiku, apa yang terjadi dengan garis keturunan Xiao Xiao? Ling Xiao Xiao bertanya. Dia menatap Feng Wuchen dengan tergesa-gesa. Penguasa langit kuno, kata penguasa langit. Garis keturunan Xiao Xiao adalah, adalah, dan aku, tot, tot, bahkan aku, tot, te, keturunan Xiao adalah, te tot, 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 te, te tot, adalah, dia, 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 kau. Dia bisa melawan penguasa surgawi dunia kekacauan. Liu Qingyang dan Zhang Junlan sangat terkejut hingga mereka menghirup udara dingin. Jika garis keturunan Xiao Xiao mencapai kedewasaan, bukankah itu akan lebih mengerikan? Feng Wuchen menatap Xiao Xiao dan tersenyum, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, satu hal yang pasti, dia harus mampu melawan penguasa surgawi dunia kekacauan. Penguasa surgawi dunia kekacauan, Ling Xiao Xiao mengerutkan kening, suamiku, baru-baru ini ketika aku sedang berkultivasi, aku berhasil mengolah jenis kekuatan ilahi yang kuat yang melampaui imajinasiku. Aku belum sepenuhnya mengendalikan kekuatan ilahi ini. Mungkinkah itu kekuatan ilahi kekacauan primal? Ayah, siapakah penguasa surgawi dunia kekacauan? Tanya Xiao Xiao penasaran. Ia menatap Feng Wuchen dengan mata besarnya. Penguasa surgawi dunia kekacauan adalah kekuatan yang sangat kuat. Feng Wuchen dengan lembut mencubit wajah kecil Feng Xiao Xiao dan tersenyum tipis. Saat itu, leluhur primal keos memberimu senjata ilahi primal keos yang dapat mengolah kekuatan ilahi primal keos. Ini adalah kekuatan ilahi terkuat di alam primal keos. Kekuatan dewa terkuat, Liu Qingyang dan yang lainnya terkejut lagi. Tidak perlu disebutkan betapa iri dan cemburu mereka. Tuan surgawi ibu sungguh hebat, kata Xiao Xiao dengan gembira. Suamiku, apakah penguasa surgawi keos world benar-benar sekuat itu? Ling Xiao Xiao bertanya dengan kaget. Dia tidak dapat mempercayainya. Dalam, Feng Wuchen menganggup dan tersenyum, di seluruh dunia kekacauan, tidak banyak ahli yang memiliki penguasa surgawi dunia kekacauan. Alat ilahi kekacauan yang diberikan leluhur kekacauan kepadamu juga sangat kuat. Kakak Feng, apakah penguasa surgawi kita masih bisa meningkat? Kalau tidak, saat kau naik ke alam kekacauan primal, bukankah kekuatan ilahimu akan lebih rendah dari yang lain? Liu Qingyang bertanya dengan cemas. Kali ini aku kembali untuk membantumu meningkatkan kekuatan ilahimu. Meskipun tidak sebagus kekuatan ilahi primal chaos, itu tidak akan jauh lebih lemah. Tidak mudah untuk naik ke alam primal chaos. Aku tidak ingin terjadi apa-apa pada kalian. Feng Wuchen tersenyum. Kakak Feng memperlakukan kita dengan sangat baik. Miao Qingqing tersenyum gembira. Besar, aku tahu bahwa kekuatan ilahi bisa menjadi lebih kuat lagi. Liu Qingyang langsung sangat gembira dan bersemangat. Jika kekuatan suci mereka meningkat lagi, mereka pasti akan mampu melampaui kesengsaraan dan naik ke surga. Kekuatan suci yang dahsyat itu cukup untuk menekan kekuatan kesengsaraan surgawi alam kekacauan. Tuan, Anda telah naik ke alam caotik begitu lama, apakah Anda telah membangun jiwa naga? Zhang Junlan bertanya dengan hormat. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, jiwa naga sudah sangat kuat, tetapi jumlah orangnya tidak banyak. Lagi pula, tidak akan lama lagi sebelum kau bisa naik pangkat. Aku juga membawa beberapa harta surgawi dari alam kekacauan primal untukmu kembangkan. Itu seharusnya membuatmu bisa naik pangkat setengah tahun lebih awal. Harta karun surgawi alam kekacauan primal. Mata Liu Qingyang dan Zhang Junlan terbelalak. Di alam kekacauan primal, aku juga telah menyiapkan sumber daya kultifasi yang kuat untukmu meningkatkan kultifasimu. Dengan manik-manik surgawi yang menentang surga, kultifasimu akan meningkat dengan sangat cepat. Feng Wuchen melanjutkan sambil tersenyum. Besar, pai daging akhirnya jatuh dari langit. Kakak Feng, aku benar-benar mencintaimu sampai mati. Liu Qingyang tertawa gembira, berharap bisa memeluk Feng Wuchen dan menciumnya dengan penuh semangat. Enyahlah, aku cinta istriku. Feng Wuchen mengumpat dan menendangnya keluar. Dalam beberapa hari berikutnya, Feng Wuchen menemani Ling Xiao Xiao, Xiao Xiao dan yang lainnya saat mereka dengan senang hati pergi ke berbagai alam untuk bermain. Ketika Xiao Xiao lelah bermain, dia akan beristirahat dan bangun. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao juga bisa hidup di dunia mereka sendiri dan menikmati kehidupan yang bahagia. Sangat jarang menemukan kesempatan untuk kembali, jadi Feng Wuchen berusaha semaksimal mungkin untuk menghabiskan waktu sebanyak mungkin untuk menemani Ling Xiao Xiao dan Xiao Xiao. Bagaimanapun, Feng Wuchen tidak bisa tinggal terlalu lama. Perang besar bisa saja terjadi kapan saja di alam primal chaos. Hanya dalam beberapa hari, kemunculan Feng Wuchen membuat dunia suci, alam dewa, alam surga, dan alam fana bergejolak. Banyak kekuatan dan kultifator datang untuk memberi penghormatan. Lebih dari sepuluh hari kemudian, setelah Feng Wuchen membantu Liu Qingyang dan yang lainnya meningkatkan kekuatan suci mereka yang mengerikan, sangatlah mudah bagi Ao Tianlong dan gadis naga leluhur untuk kembali ke alam kekacauan primal. Meskipun enggan berpisah dengan Ling Xiao Xiao dan Xiao Xiao, Feng Wuchen harus kembali. Leluhur primal chaos telah menyerahkan alam primal chaos kepada Feng Wuchen, jadi Feng Wuchen harus bertanggung jawab. Feng Wuchen, kekuatan gelap telah bergerak. Tepat saat Feng Wuchen kembali ke alam kekacauan primal, suara binatang api misterius kekacauan terdengar. Tuan Muda Balai, sudah ada berita tentang Kaisar Timur. Aku akan segera membawanya ke rumah abadi pangu. Ao Tianlong tertawa gembira. Baiklah. Feng Wuchen menganggup dan memperingatkan, kekuatan gelap sudah bergerak. Berhati-hatilah. 4099 Binatang api suan kekacauan utama, sampaikan perintahku. Siapapun dari kekuatan gelap yang berani menyerang, bunuh mereka. Saat Feng Wuchen kembali ke pangu imortal abode, dia mengirimkan suaranya, anggap ini sebagai pengingat bagi kekuatan gelap. Jika mereka tahu apa yang baik untuk mereka, kita bisa membiarkan mereka hidup. Jika tidak, bunuh mereka tanpa ampun. Karena Feng Wuchen berani melepaskan kekuatan gelap terlebih dahulu, dia berani menyerang mereka. Dia tidak hanya mengatakannya. Ada kekuatan gelap di empat wilayah utama, tetapi mereka semua dibunuh oleh pengawal abadi perang. Kekuatan gelap yang bersembunyi di kekuatan besar lainnya belum bergerak. Primal Chaos Swan Fire Beast mentransmisikan suaranya. Selain pengawal abadi perang, ada kekuatan misterius lainnya. Menurut pengawal abadi perang, mereka sangat kuat. Bahkan kekuatan suci biasa pun sangat mendominasi. Feng Wuchen, apakah itu jiwa naga milikmu? Primal Chaos Swan Fire Beast mengirimkan suaranya. Kau benar, mereka adalah jiwa naga. Feng Wuchen menyampaikan suaranya sambil tersenyum. Anak baik, kau benar-benar hebat. Kau telah membangun jiwa naga yang kuat dengan sangat cepat. Pendeta tahu api penyucian telah banyak membantu. Binatang api suan kekacauan purba mentransmisikan suaranya, sepertinya kau berencana untuk membiarkan jiwa naga melampaui pengawal abadi perang. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum dan menyampaikan suaranya, hanya masalah waktu sebelum melampaui pengawal abadi perang. Mereka semua memiliki 10 cincin ruang angkasa. Mengapa, kau tidak berencana memberi pengawal abadi perang cincin angkasa 10 kali? Mereka juga banyak membantu Anda. Atau apakah Anda takut bahwa jiwa naga tidak dapat melampaui pengawal abadi perang? Binatang api suan primal keos menyampaikan suaranya dengan sedikit keluhan. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan memberikannya kepada mereka nanti. Feng Wuchen menyampaikan suaranya tanpa daya. Begitulah kira-kira. Dengan bantuan 10 cincin ruang angkasa, kekuatan pengawal abadi perang juga dapat meningkat dengan cepat. Ares yang haus darah bahkan mungkin menerobos ke alam supremasi. Klan Yan, leluhur Jiu Suandao, dan kekuatan gelap tidak mudah dihadapi. Primal keos suan fire beast mentransmisikan suaranya. Pada saat ini, Feng Wuchen telah kembali ke pangu imortal abode. Ao Tianlong juga membawa Kaisar Timur ke alam abadi. Tuan Muda Ola, Senior Donghuang telah membawamu dengan selamat. Ao Tianlong tersenyum dan muncul dalam sekejap. Terima kasih banyak, Tuan Muda Surga yang bangga, kata Feng Wuchen. Tuan Muda Balai, saya harus segera kembali. Kakek Buyut sudah memberi perintah. Saya dengar pasukan gelap sudah bergerak, tetapi mereka dibunuh oleh pengawal Dewa Perang. Ao Tianlong buru-buru menangkupkan tinjunya dan pergi. Yang Mulia Donghuang, Feng Wuchen turun dengan cepat, dan dengan wajah penuh senyum, dia bertanya, Penguasa Timur, mengapa kamu tidak datang dan menemuiku setelah naik ke dunia kekacauan? Feng Wuchen, akhirnya aku bertemu denganmu. Kaisar Timur tersenyum tipis dan berkata, Ketika aku naik ke alam kekacauan Primal, aku juga ingin mencarimu. Namun, aku bertanya kepada banyak orang dan tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa Feng Wuchen. Aku telah berada di alam abadi surga selama ini. Jadi itu adalah domain surga abadi. Aku tidak begitu mengenal tempat itu. Lagi pula, hanya sedikit orang yang mengenal Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum gembira dan berkata, Yang Mulia Donghuang, tinggallah di alam abadi untuk berkultivasi. Guru dan senior pangusi akan naik ke surga dalam waktu setengah bulan. Setelah naik ke Chaos World, aku tidak tahu harus berkultivasi kemana selain mencarimu. Aku juga tidak punya sumber daya kultivasi. Supreme Donghuang tersenyum gembira. Jangan khawatir, Kaisar Donghuang. Aku memilikinya di sini. Feng Wuchen tersenyum. Dunia gelap. Di aula utama Istana Iblis, banyak ahli top berkumpul. Leluhur Dao Jiusuan dan leluhur Cimo juga ada di antara mereka. Semua orang menunggu dengan tenang. Setelah waktu yang tidak diketahui, aura yang sangat luas dan bergejolak tiba-tiba menyebar di aula utama. Aura yang mengerikan itu sangat menakjubkan. Ini jelas merupakan aura yang membuat orang merasa putus asa. Dia keluar. Wajah tua leluhur Dao Jiusuan tersenyum tipis. Kami menyambut Patriark Dewa Iblis yang keluar dari pengasingan. Para tetua Istana Iblis dan para ahli yang hadir semuanya berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Di kursi utama aula utama, seorang tetua berjubah hitam muncul. Aura mengerikan datang dari tetua ini. Orang ini adalah Patriark Dewa Iblis. Rambut dan jenggot leluhur Dewa Iblis semuanya putih. Wajahnya layu dan kurus, dan dia tampak seperti orang sakit. Namun, mereka yang mengenal Patriark Dewa Iblis tahu betapa mengerikannya dia. Saat itu, Patriark Dewa Iblis dan leluhur Cimo memimpin pasukan dunia kegelapan dan menyapu dunia kekacauan. Bahkan Istana Kekacauan pun menderita banyak korban. Kalau bukan karena kekuatan ilahi tertinggi Primal Chaos yang dahsyat dari Patriark Primal Chaos, dia tidak akan mampu mengalahkan Patriark Dewa Iblis dan Cimo Laosu, apalagi menyegel mereka di dunia kegelapan. Patriark Dewa Iblis tidak kalah mengerikan dari leluhur Dao Jiusuan. Leluhur Dao Jiusuan, lama tak berjumpa. Kultifasimu telah meningkat pesat. Patriark Dewa Iblis menatap leluhur Dao Jiusuan sambil tersenyum. Bukankah sama halnya dengan Patriark Dewa Iblis? Leluhur Dao Jiusuan tersenyum dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Saat berbicara, leluhur Dao Jiusuan mengeluarkan token Dao Surgawi. Melihat ini, Patriark Dewa Iblis tersenyum tipis. Sepertinya kau sudah tahu. Baru-baru ini aku memperoleh token Dao Surgawi. Leluhur Dao Jiusuan tersenyum tipis. Leluhur Dewa Iblis juga mengeluarkan token Dao Surgawi dan tersenyum. Ini diberikan kepadaku oleh leluhur Dao Surgawi 10 juta tahun yang lalu. Karena leluhur Dao Jiusuan telah mendapatkannya, itu berarti waktunya sudah tepat. Leluhur Dao Surgawi telah mengizinkan kita untuk bertindak. Leluhur Dao Jiusuan tersenyum tipis. Kita tinggal menunggu Patriark Dewa Iblis keluar dari pengasingan. Beberapa jam yang lalu, aku memerintahkan seseorang untuk menyelidiki. Chaos Realm tampak tenang, tetapi memang ada War Immortal Guard dari Chaos Temple di kegelapan. Mereka telah merasakan bahwa para ahli kekuatan gelap telah memasuki Chaos Realm. Cimo Lao Zhu berkata dengan sungguh-sungguh. Patriark Dewa Iblis berjalan perlahan dan menyerahkan token Dao Surgawi kepada leluhur Dao Jiusuan. Dia kemudian berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat, Aula Dewa Iblis mendengarkan leluhur Dao Jiusuan. Para tetua dan pakar dari Aula Dewa Iblis juga berlutut dengan hormat. Aula Dewa Iblis mendengarkan leluhur Dao Jiusuan. Cimo Lao Zhu dan para ahli lainnya segera berlutut dengan hormat. Kita semua berada di pihak yang sama. Tidak perlu bersikap sopan. Leluhur Dao Jiusuan tersenyum tipis dan memberi isyarat agar semua orang berdiri. Tuan, semua kekuatan gelap berada di bawah kendaliku. Sang Saintes akan segera keluar dari pengasingannya. Semuanya berjalan lancar. Leluhur Dao Jiusuan berpikir dalam hati, seolah-olah dia telah mengendalikan semuanya. Patriark Dewa Iblis bertanya, Apakah kau punya rencana, leluhur Dao Jiusuan? Para ahli istana Dewa Kekacauan Primal mengawasi kita dalam kegelapan. Mereka membunuh orang-orang kita hanya untuk memperingatkan kita. Leluhur Dao Jiusuan tersenyum tipis. Tapi itu tidak masalah. Itu tidak penting lagi. Patriark Dewa Iblis, Cimo Lao Zhu, sampaikan perintahnya. Kumpulkan semua ahli dari dunia gelap. Hari ketika Sang Saintes keluar dari pengasingannya akan menjadi hari perang. Baik, Patriark Dewa Iblis dan Cimo Lao Zhu menerima perintah itu dengan hormat. Melapor kepada leluhur Dao Jiusuan, Kaisar Timur telah pergi ke Pangu Imortal Abode. Pada saat ini, sebuah suara penuh hormat terdengar. Sepertinya Feng Wuchen telah kembali ke alam Pangu. Kalau tidak, dia tidak akan tahu tentang kenaikan itu. Leluhur Dao Jiusuan mencibir dalam hatinya. Dari perkataan leluhur Dao Jiusuan, dapat didengar bahwa dia telah lama mengetahui tentang kenaikan Kaisar Timur. Tampaknya dia sudah merencanakan sesuatu. 4.100 Patriark Primal Chaos, bahkan jika kamu memiliki kekuatan ilahi tertinggi Primal Chaos, ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Leluhur Dao Jiusuan tertawa dingin di dalam hatinya, sekarang aku mendapat bantuan dari Klan Flare, kekuatan gelap, dan kerajaan ilahi tanpa bulan. Kuil Chaos tidak akan bisa menghentikanku. Kali ini, aku pasti akan menghancurkan Kuil Chaos. Aku akan bergabung dengan leluhur Dewa Iblis dan leluhur Mimpi Buruk. Bahkan jika kau memiliki kekuatan Dewa Kekacauan, berapa lama kau bisa bertahan? Leluhur Dao Jiusuan penuh percaya diri dengan tiga Dewa Primal yang kuat bekerja sama. Leluhur Dao Jiusuan, bukankah lebih baik merebut kekuatan suci Feng Wuchen untuk menghadapi leluhur kekacauan Primal? Tanya Chi Mo Lao Su. Chi Mo Lao Su benar. Leluhur Dao Jiusuan tersenyum tipis, kekuatan ilahi Feng Wuchen sangat kuat dan dapat menekan kekuatan ilahi tertinggi kekacauan Primal milikku. Meskipun kekuatan ilahi tertinggi kegelapan milik orang suci dapat menahan kekuatan ilahinya, itu mungkin memang niat Feng Wuchen. Anak ini sangat licik. Jika kita ingin merebut kekuatan sucinya, cara-cara biasa tidak akan berhasil sama sekali. Itu hanya akan membuang-buang waktu. Kecuali ada kesempatan bagus, kita harus memikirkannya matang-matang. Musuh terbesar saat ini bukanlah Feng Wuchen, tetapi Patriar Kekacauan Primal. Selama kita menyingkirkan benda tua ini, kita akan menang. Tetua Agung dari Aula Iblis berkata dengan sungguh-sungguh, leluhur Dao Jiu Suan, menurut pendapat patua, karena kekuatan ilahi Feng Wuchen dapat menekan kekuatan ilahi tertinggi Primal Chaos, kita harus merebut kekuatan ilahi Feng Wuchen terlebih dahulu. Dengan begitu, kita akan memiliki peluang yang lebih baik untuk menang melawan Patriar Primal Chaos. Penatua Agung, ini tidak semudah itu. Feng Wuchen ini juga dapat dianggap sebagai ahli Dewa Primal. Aku menderita di tangannya dan terluka parah olehnya. Jika bukan karena ramuan guru, aku tidak tahu kapan aku akan pulih. Leluhur Dao Jiu Suan menggelengkan kepalanya. Dia sangat waspada terhadap Feng Wuchen. Dia bahkan tidak begitu waspada terhadap Patriar Primal Chaos. Ketika leluhur Dao Jiu Suan mengatakan ini, semua ahli di Aula terkejut. Bahkan leluhur Dao Jiu Suan terluka parah. Seberapa mengerikkankah Feng Wuchen? Leluhur Dao Jiu Suan berkata tanpa daya, jika Feng Wuchen begitu mudah dihadapi, kekuatan ilahinya pasti sudah ada di tanganku sejak lama. Kamu belum pernah bertarung dengannya, jadi kamu tidak tahu betapa mengerikkannya kekuatan ilahi ini. Selain itu, anak ini dapat pulih dari luka-lukanya dengan sangat cepat. Tubuh fisiknya mungkin adalah tubuh fisik yang paling kuat. Jika Feng Wuchen benar-benar menakutkan, maka begitu Feng Wuchen ikut campur, kita mungkin tidak akan mampu mengalahkan Patriar Kekacauan Primal, kata Patriar Dewa Iblis dengan serius. Leluhur Cimo berkata dengan sungguh-sungguh, benar sekali. Feng Wuchen dapat menekan kekuatan Dewa Kekacauan. Jika leluhur Dao Jiu Suan ditahan olehnya, aku dan leluhur Dewa Iblis mungkin tidak akan sebanding dengannya. Jika mereka berdua dapat melawan Primal Chaos Patriar, mereka tidak akan disegel di dunia kegelapan. Jangan khawatir, aku sudah merencanakan semuanya. Kau tidak perlu khawatir tentang Feng Wuchen. Kita hanya perlu fokus untuk menghadapi leluhur Primal Chaos, kata leluhur Dao Jiu Suan sambil tersenyum tipis. Dia tampak sangat percaya diri. Patriar Dewa Iblis menganggup dan berkata, karena leluhur Dao Jiu Suan sudah merencanakan segalanya, maka kami akan melakukan apa yang dia katakan. Bagaimana dengan binatang api Suan kekacauan Primal? Seorang tetua bertanya sambil mengerutkan kening. Kekuatan Primal Chaos Suan Firebeast tidak bisa diremehkan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Dewa tertinggi biasa. Serahkan Primal Chaos Suan Firebeast kepada Raja Moonless Divine Nation dan Primal Chaos Holy Man. Keduanya bersama-sama sudah cukup untuk melawan Primal Chaos Suan Firebeast. Leluhur Dao Jiu Suan tersenyum tipis. Memang, semuanya telah direncanakan. Sayang sekali bahwa bangsa Dewa Roh Neraka telah menyerah kepada Feng Wuchen, dan bangsa Dewa Kekacauan Purba tidak mau bermusuhan dengan Feng Wuchen. Kalau tidak, dengan bantuan dua raja bangsa Dewa, membunuh binatang api mendalam Kekacauan Purba tidak akan menjadi masalah. Tidak perlu lagi ada negara Dewa Roh Neraka dan negara Dewa Kekacauan Primal. Jika saatnya tiba, Aula Dewa Iblis dan Aula Dewa Iblis akan mengambil alih kendali. Berikan perintahnya, kumpulkan semua ahli kekuatan gelap dan bersiap siaga. Patriark Dewa Iblis segera memerintahkan. Tempat Tinggal Abadi Naga Sungguh Terobosan Yang Tepat Waktu Di Alam Alkemis Feng Wuchen Tertawa Sendiri Bahkan Jika Tubuh Aslinya Tidak Berkultifasi, Lusinan Avatar Roh Primordial di Cincin Ilahi telah membantu Feng Wuchen menerobos ke alam Master Ilahi Primal Chaos. Mutiara Ilahi Penentang Surga Alam Kaisar Kekacauan Primal dapat membantuku meningkatkan kultifasiku. Wajah Feng Wuchen dipenuhi dengan antisipasi. Dengan sebuah pikiran, leluhur segala api dan leluhur kekuatan jiwa meledak pada saat yang sama. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan sejumlah besar harta karun muncul dari udara tipis. Menyempurnakan Mutiara Ilahi Penentang Surga Alam Kaisar Kekacauan Primal adalah hal yang mudah bagi Feng Wuchen. Tuanku, pasukan kegelapan belum bergerak. Mungkin mereka telah diintimidasi oleh pengawal abadi perang. Seorang penguasa jiwa naga melaporkan dengan hormat. Tidak sesederhana itu. Teruslah memantau secara rahasia. Jika kekuatan kegelapan tidak bergerak, gunakan cincin ruang sepuluh kali untuk berkultifasi. Jangan siasiakan kesempatan untuk meningkatkan kultifasi Anda. Feng Wuchen menjawab. Cincin ruang angkasa sepuluh kali lipat milik dewa jiwa naga berisi sejumlah besar kekuatan ilahi kuno. Ditambah dengan harta karun yang kuat, kultifasi mereka pasti akan meningkat dengan cepat. Kultifasi mereka telah mencapai alam kaisar primal chaos, yang berarti bakat mereka tidak terlalu buruk. Baik, Tuanku, jawab dewa jiwa naga dengan hormat. Tak lama kemudian, mutiara ilahi penentang surga alam kaisar kekacauan primal pertama berhasil disempurnakan. Permata ilahi tingkat kaisar kekacauan benar-benar menghabiskan begitu banyak harta berharga dari surga dan bumi, Gumam Feng Wuchen pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Semakin jauh aku melangkah, semakin berharga harta surga dan bumi itu. Jika aku tidak mendapatkan harta surga dan bumi dari negara dewa roh neraka, aku tidak akan bisa melakukannya. Dengan itu, Feng Wuchen mulai menyerap mutiara ilahi penentang surga alam kaisar kekacauan primal untuk dikultifasikan. Berdengung-berdengung. Kekuatan ilahi yang luar biasa tiba-tiba meletus. Feng Wuchen mulai menyerap energi murni dari mutiara ilahi penentang surga alam kaisar kekacauan primal. Alam kaisar kekacauan primal tingkat kedua. Alam kaisar kekacauan primal tingkat ketiga. Alam kaisar kekacauan primal tingkat keempat. Alam kaisar kekacauan primal tingkat kelima. Dalam beberapa kedipan mata, Feng Wuchen berhasil menembus empat tingkat kultifasi dan mencapai alam kaisar kekacauan primal tingkat kelima. Kekuatan ilahi yang luar biasa melonjak liar. Saya berhasil menembus empat level sekaligus. Efeknya tidak mengecewakan saya. Saya tidak menyianyikan begitu banyak harta berharga. Feng Wuchen tersenyum gembira. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ilahi dan tubuh fisiknya telah menjadi sangat kuat. Selamat kepada guru karena telah berhasil mencapai alam kaisar kekacauan primal tingkat kelima. Ucap pedang dewa naga, mata dewa, dan jiwa-jiwa senjata lainnya dengan penuh hormat. Tuan, perang tidak akan berakhir secepat ini. Manfaatkan waktu sekarang untuk berkultifasi dalam pengasingan dan menerobos ke alam kaisar primal keos. Dengan bakat guru yang mengerikan, itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Kata Blutsiter. Sekarang memang saat yang tepat untuk meningkatkan kultifasiku, tetapi bukan untuk berkultifasi dalam pengasingan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Sebaliknya, aku mencari api ilahi kuno. Api ilahi kuno, tanya naga Senjian dengan kaget. Guru, apakah Anda merasakan api ilahi kuno? Seharusnya begitu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ketika aku kembali ke alam pangu, aku merasakan api suci yang sangat kuat di dekat pintu alam kekacauan primal. Jika kita bisa mendapatkan api suci ini dan memurnikannya, kultifasi kita pasti akan meningkat pesat. Terima kasih.